Hai Oke teman-teman kembali lagi yang kelihatan Diving ikan jadi awet tubuh tetap fit temen-temen yang bergabung jangan lupa klik tombol subscribe ini kalian bisa kasih untuk menemukan video terbaru-baru kan thank you Oke selamat pagi teman-teman spero pagi ini saya memberikan dua tips untuk teman-teman khusus untuk pemula Oke biasanya dalam melakukan sport fishing seringkali kita dirugikan dalam masalah hasil tangkapan kita ternyata rusak pada saat kita melakukan sport fishing sudah capek-capek kita nemba ikan sudah capek-capek kita tangkap ikan ternyata hasilnya yang kita tangkap itu rusak yang pertama teman-teman dan yang kedua pada saat melakukan sport fishing eh ternyata tubuh kita justru menjadi lebih lemah imun kita menurun secara drastis dan kalau orang menado bilang ternyata lapar anjing nah padahal tadi baru dari rumah baru dari tepi pantai sudah makan tapi baru satu jam melakukan sport fishing sudah jadi lemah dan sudah tidak bisa berbuat apa-apa nah dua hal ini yang saya mau bagikan untuk teman-teman akan tetapi ini teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe bunyikan lonceng notifikasi untuk temukan video terbaru dari kami Thank you kalau sudah kita lanjut teman-teman Oke yang pertama biasanya dalam melakukan sport fishing kita lupa waktu setelah kita ada di air dalam melakukan sport fishing itu dua jam tiga jam atau empat jam atau bisa saja kita satu hari di air dalam kita lakukan sport fishing dan ternyata kita lupa membawa es untuk membuat supaya ikan jadi fresh dipak di toolbox atau dipak di tempat penampangan ikan di terahu nah untuk menjaga supaya ikan kita tetap fresh atau tetap tidak rusak satu tipsnya adalah setiap kita menembak ikan kita putuskan insannya atau kalau orang mana ada bilang itu maci putuskan saja satu agar supaya darahnya akan keluar dari yang ada pada insan atau yang tertahan pada insan itu yang menyebabkan bakteri menyebar pada seluruh tubuh sehingga ikannya cepat besar biasanya kalau kita pulang pas bakar daging daripada ikan itu sudah hancur dan rasanya sudah lain kemudian apabila ikan yang kita jual pembeli akan lari dari kita kenapa karena ikan kita sudah rusak rasanya sudah lain nah jadi yang pertama adalah setelah menembak ikan pastikan ikan itu tetap ada di air di air laut jadi jangan dimuat di perahu atau di kering kecuali ada dalam satu tempungan dan di dalam tempungan itu ada air garamnya sehingga ikannya tidak rusak nah ini tips yang pertama dan tips yang kedua tubuh kita menjadi lemah kita menjadi lapar dan orang pernah dibila lepas anjing hanya dalam waktu dua jam kita menembak di air sudah lepas anjing biasanya ketika kita asyik menembak yang penyelam kita kejar-kejar ikan kita lupa waktu dalam melakukan supervisi tau-taunya sudah siang eh tau-taunya sudah sore nah itu apabila kita melakukan satu teknik yang seringkali diabaikan oleh para spero biasanya spero pada saat menembak ikan mereka lupa pada saat naik ke permukaan mereka lupa melakukan yang satu teknik yang seringkali diabaikan biasa yakni recovery atau pemulihan pemulihan di saat naik ke permukaan itu sangat penting untuk teman-teman spero dan nanti sebentar saya akan bagikan video ini saya akan taruh di deskripsi video trik bagaimana cara recovery nanti teman-teman bisa lihat di deskripsi video jadi pada saat kita melakukan recovery itu berarti kita mempertahankan imun kita menjaga daya tahan tubuh kita karena energi yang kita pakai di saat kita menyelam itu kembali pada saturasi normal atau yang betul lebih sempurna sehingga kita lebih powerful dalam melakukan sport fishing dalam melakukan dive atau menyelamat saat mengejar ikan menunggu ikan di dasar nah pada saat kita naik dan melakukan recovery itu kita akan kembali menjadi lebih strong teman-teman yang baru bergabung yang lupa klik tombol subscribe bunyikan lonceng notifikasi yang di dalam mengambil oksigen utrogen dan karbon dioksida kemudian gas-gas lain yang yang masuk ke dalam paru-paru setelah kita konsumsi tentunya di dalamnya ada terjadi proses pembakaran ini pada saat kita naik ke permukaan saturasi oksigen yang ada di dalam darah di dalam tubuh kita itu harus kembali pada saturasi normal tapi teman-teman seringkali yang terjadi dalam kalangan spero tidak demikian karena pada saat mereka naik ke permukaan ketika melihat ikan lewat mereka menjadikan itu tanpa adanya recovery recovery ini penting agar supaya menjaga dari tangan tubuh teman-teman kita tidak mengalami rasa lemah pada tubuh terima kasih semoga bahagia oke teman-teman jangan lupa subscribe klik lonceng notifikasi untuk temukan video terbaru-baru kami like comment and share thank you